Selamat pagi 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 Terima kasih Selamat pagi 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 Amnon Amnon Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Kemudian Istana hubungannya Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Iblis 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 Selamat pagi 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 kita harga diri kita mengenai kebutuhan makan minum pakai dan minta maaf kebutuhan seksual kebutuhan untuk secara daging yang harus kita penuhi area-area ini banyak digoda oleh kuasa kegelapan dan area kita untuk berkuasa sebab di dalam kitab kejadian Tuhan sudah memberikan kita sebuah kesempatan untuk berkuasa di atas bentuk ini maka kecenderungan manusia adalah ingin berkuasa makanya area-area ini banyak sekali umpan iblis dilepaskan supaya kita jatuh dalam hal kedudukan kita jatuh dalam kebutuhan-kebutuhan hawa nafsu makan minum pakai dan kebutuhan mohon maaf seksual kebutuhan-kebutuhan seperti ini bisa membuat orang mengalami kejatuhan kebutuhan untuk orang mendapat penghargaan itu bisa membuat kita buka celah dan iblis masuk di dalam lukas 4 ketika Yesus dicubai 40 hari lamanya di padang burung iblis tidak berhasil mencoba menggoda Yesus dengan 3 godaan yang sangat besar Yesus tidak bisa digoda tetapi di akhir firman Tuhan tersebut dikatakan lalu iblis mengundurkan diri dan mencari kesempatan yang baik saudara kejahatan terjadi bukan karena kadangkala kita mau tetapi karena ada kesempatan begitu orang lain tidak melihat lalu peluang itu ah boleh kok integritas kita di uji pada waktu kita nggak dilihat oleh siapa-siapa pada waktu kita nggak dilihat oleh siapa-siapa kita nggak diukur oleh siapapun kita nggak dinilai kita nggak diperhatikan lalu kudaan itu mulai masuk di telinga kita masuk telinga kanan keluar telinga kiri puji Tuhan tetapi begitu masuk telinga kanan diolah di pikiran kita kita gumuli akhirnya muncul keinginan keinginan itu berasal dari kedagingan kita tanpa roh kudus tanpa Tuhan menguasai kehidupan kita kita akan dikalahkan saudara iblis berperang dengan Yesus dan Yesus sudah menang iblis berperang dan dia sudah dikalahkan maut sudah ditaktukan di bawah kaki Yesus menjadi persoalan kita orang-orang percaya yang mengizinkan Yesus hadir di dalam diri kita jangan buka celah jangan beri kesempatan kepada iblis sedangkan kita nggak beri kesempatan iblis berusaha goda apalagi kalau kita beri kesempatan sebab iblis selalu menunggu waktu dan masa yang baik untuk menggoda kita pada zaman itu pada pergantian tahun pada waktu raja-raja biasanya maju berperang Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem sebuah celah terbuka di saat yang harusnya seorang raja berperang seorang raja untuk maju seorang raja untuk berperkara dan kemudian melakukan peperangan disitu Daud tidak maju berperang dia tinggal sendiri di Yerusalem saudara pada saat harusnya kita melakukan peperangan kita kita kalahkan musuh kita berperang melawan musuh kita taklukan musuh di sisi itu kita memilih untuk ah libur ah kebetulan kan beberapa waktu lalu kita baru merayakan perayaan Natal perayaan Natal itu terjadi orang bersukaria oleh karena lahirnya Sang Juru Selama tapi herannya banyak ibadah-ibadah diliburkan doa diliburkan pertemuan-pertemuan ibadah diliburkan karena pada saat yang bersamaan pada waktu perayaan itu biasanya keluarga-keluarga itu berkumpul mereka liburan bersama kadang jalan-jalan ke luar negeri kadang jalan-jalan ke daerah disinilah peluang-peluang dimana ketika kita tidak izinkan ada doa saat teduh ditunda dulu nantilah setelah tanggal 5 Januari nanti setelah tanggal 5 Januari baru kita berdoa lagi ya manusia banyak melakukan kesalahan justru di saat dia mengalami zona nyaman di waktu Desember ketika harusnya kita menerima putra Natal itu ada banyak orang meliburkan jam-jam ibadah bukan cuma jam-jam ibadah jam-jam doa bahkan doa pagi juga diliburkan saudara ini berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus bahkan orang yang sudah mencari selama 1 tahun penuh di bulan Desember itu bisa uang tabungannya dihabiskan hanya untuk bisa berlibur Natal berlibur di luar negeri berlibur di luar kota dihabiskan bersorak-sorak ini waktu kesenangan bagi saya untuk saya terus dari segala sesuatu saya menghabiskan uang-uang yang saya peroleh dengan liburan pergi bersama dengan keluarga saya saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus di saat kita memilih untuk libur itu sebetulnya gak masalah tetapi kalau kita libur dengan uang iblis mengambil kesempatan daud mengambil libur dari peperangan itu sebabnya ada celah yang terbuka ketika engkau mengambil libur di dalam doa-doamu iblis dengan senang hati berkata ini kesempatan bagiku untuk berupaya menjatuhkan dia saudara di tahun 2022 Tuhan izinkan setiap hari saya untuk beribadah dan membagikan 5 pasal per hari melalui channel Youtube ini dan saya bersyukur di setiap ketika saya membagikan firman Tuhan ini ini bukan sekedar kita membagikan kemudian kita akan dikatakan hebat no saudara karena saya belajar untuk menjadi setia hingga setiap hari firman Tuhan itu konsisten saya sendiri belajar orang lain juga diberkati melalui saya saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus godaan di akhir tahun 2022 kita liburan dengan keluarga kita kumpul-kumpul yang nginap bersama dengan keluarga itu memang jam-jam doa itu sedikit diuji dan dicobai namun saya tidak melewatkan satu hari pun tanpa perenungan di pagi hari 5 pasal per hari termasuk di tanggal 1 Januari di tanggal 1 Januari tanggal 31 malam sahabat saya meng-WA saya dan katakan Ibu Kris jangan stop ya karena iblis juga gak tinggal diam bener ibu saya bilang saya juga gak ada niat kok untuk untuk stop perenungan itu tiap hari saya tetap akan bawakan perenungan ini tiap hari dan tanggal 31 malam menuju ke tanggal 1 pagi saudara saya tetap siaran saya tetap berdoa subuh dan saya bagikan perenungan di akhir tahun untuk tanggal 1 Januari dan amazing saudara di hari yang pertama ada seribu viewer yang menonton tayangan di tahun baru justru di saat dimana orang tergoda untuk oke I'm quit aku dan dulu ya aku libur dulu ya aku gak berdoa dulu ya hari ini di saat itu justru Tuhan kirim orang-orang untuk menikmati tayangan YouTube di tanggal 31 ke tanggal 1 Januari pagi saudara itu banyak sekali yang menonton pada waktu itu dan saya percaya saudara iblis tidak senang kalau kita berupaya kita jangan libur dengan peperangan rohani kita jangan libur dengan doa kita jangan libur dengan ibadah-ibadah karena kalau kita berhenti iblis bekerja saudara tidak tahu bahwa ketika kita sedang santai iblis sedang berupaya begitu keras untuk menggoda menjatuhkan membuat rencana-rencana karena pada saat engkau kuat dia gak bisa masuk saudara tetapi dia bisa masuk kalau engkau lengah dan kemudian ada peluang untuk masuk disana dia berpuasa untuk menjatuhkan engkau Daud mengalami godaan dan cobaan justru ketika dia berhenti berperang ketika dia mengalami saat-saat berperang dia mengalami kemenangan ketika dia berhenti berperang disitu sebetulnya peperangan yang paling terbesar untuk dia berkemenangan untuk tidak jatuh dalam dosa sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto istana tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi perempuan itu sangat elok rupanya saudara lelaki memang mata keranjang ya jadi ketika dia lihat perempuan mandi itu iblis langsung set bekerja dan mengirimkan pesan-pesan yang kemudian menjatuhkan Daud Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang itu berkata itu adalah Batsheba binti Elian istri Uriah orang head itu yang pertama Batsheba itu istri orang yang kedua Uriah itu adalah prajurit anak buah dari Daud tapi apa yang terjadi kalau dosa sudah mencengkram pikiran dia bisa menghalalkan segala cara untuk saya tetap menginginkan apa yang saya inginkan di sini iblis bekerja masuk di dalam diri Daud sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia perempuan itu datang kepadanya lalu Daud tidur dengan dia perempuan itu baru selesai mempersihkan diri dari kenajisannya kemudian pulanglah perempuan itu di rumahnya bukankah Daud memiliki istri kenapa dia harus mengambil perempuan yang lain itulah manusia jatuh dalam dosa karena mata lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian aku mengandung lalu Daud menyuruh orang kepada Yob mengatakan suruhlah Uriah orang head itu datang kepadanya maka Yob menyuruh Uriah menghadap Daud jika Daud menyuruh orang berkata kepada Yob disuruhnya orang head itu datang kepadaku maka Yob menyuruh Uriah menghadap Daud jika Uriah masuk menghadap dia bertanyalah Daud tentang keadaan keadaan yoab dan tentara dan keadaan perang kemudian berkatalah Daud kepada Uriah pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu ketika Uriah keluar dari istana maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja tetapi Uriah membaringkan diri ke depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumah diberitahukanlah kepada Daud demikian Uriah tidak pergi ke rumah lalu berkatalah Daud kepada Uriah bukankah kau baru pulang dari perjalanan kenapa kau tidak pergi ke rumah tetapi Uriah berkata kepada Daud kabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok juga tuanku yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkema di padang matakan aku pulang ke rumah untuk makan minum dan tidur dengan istriku demi hidupmu dan demi nyawamu aku takkan melakukan hal itu kata Daud tinggallah hari ini disini besok aku akan melepas jadi Uriah tinggal di Yerusalem pada hari itu keesokan harinya otak Daud itu berjalan dipikirnya karena hamil Bet Sheba kenapa Uriah ini yang pulang dari perang tidak juga pulang rumahnya harusnya dia pulang supaya dia tidur dengan istrinya dan tidak ketahuan kalau itu anaknya bisa saja dianggap itu anak dari Uriah tapi Uriah tidak melakukannya saking loyalnya dia kepada pimpinan dan atasan akhirnya otak dari Daud semakin masuk ke dalam jebakan dosa dia memanggil dia untuk makan minum dan Daud membuatnya mabuk pada waktu malam keluarlah Uriah untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba tuannya ia tidak pergi ke rumahnya juga jadi akal Daud itu tidak juga kesampaian untuk membuat Uriah kembali ke rumahnya gelisah hatinya lalu dipanggilnya Yoab dikirimnya dengan perantaran Uriah surat itu dikirim dengan perantaran Uriah tempatkanlah Uriah di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat demikian surat itu berkata kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati saudara inilah pembunuhan berencana karena dia direncanakan oleh karena ada motif perselingkuhan dia dengan Bathsheba apa bedanya dia dengan saudara lainnya yang melakukan pembunuhan berencana dengan motif pasal 340 berlaku kalau tidak hukuman seumur hidup hukuman mati karena pembunuhan berencana apa yang dilakukan Daud apa yang dia rencanakan apa yang dia perbuat dibalik perencana ini sangatlah jahat dia meniduri istri Uriah dia menghamilinya dia tidak mau bertanggung jawab dia mau mengalihkan kepada Uriah akhirnya rencananya gagal dan kemudian dia kemudian membunuh Uriah secara terencana secara garis besar saudara dosa Daud jauh lebih besar dari Saul dosanya perjinahan dan pembunuhan berencana saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus apa yang Daud perbuat ini sangat sangat tidak benar Alkitab adalah firman Allah tetapi semua dosa-dosa ini dicatat menjadi sebuah peringatan bagi kita untuk belajar tentang satu hal yang pertama Tuhan tidak kompromi dengan dosa yang kedua semua orang bisa jatuh dalam dosa ketika dia membuka kesempatan buat iblis sekalipun dia hamba Tuhan yang diurapi yang ketiga dosa dosa yang diperbuat oleh Daud itu sesungguhnya tidak terampuni tidak terhapuskan bahkan seluruh bangsa Israel kemudian mengetahui dosa-dosanya tapi kenapa ada satu fase di dalam hidupannya ketika dia berhadapan dengan teguran Nabi Natan Nabi Natan datang dan menegur Daud oleh karena perintah Tuhan jadi saudaraku yang kita perlu belajar disini bahwa Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa Alkitab ini merupakan Alkitab yang vulgar yang memberikan contoh-contoh kesaksian pelanggaran kemenangan kejatuhan dan diulasnya secara vulgar untuk menunjukkan kuasa Tuhan itu seperti apa Tuhan tidak pernah menghendaki umatnya ataupun orang pilihannya itu jatuh ke dalam dosa yang Tuhan kehendaki adalah semua orang bertobat yang meninggalkan dosanya dan menjadi seperti apa yang Tuhan mau tetapi Daud ambat Tuhan yang diuraf ini melakukan dosa jauh lebih besar daripada saud disini juga kita belajar tentang hukuman teguran bahkan kastikarunia daripada Tuhan bukankah Daud diampuni oleh Tuhan teguran Nabi Nathan datang secara keras dan tegas kepada Daud Tuhan mengutus Nathan kepada Daud dia datang kepada Daud dan berkata ada orang dalam suatu kota yang seorang kaya yang lain miskin jika ia mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi si miskin tidak punya apa-apa selain seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya anak domba itu menjadi besar padanya bersama dengan anak-anaknya makan dari suapnya minum dari pialanya tidur di pangkuannya seperti anak perempuan baginya atau ketika orang kaya itu mendapat tamu dia sayang mengambil seekor dari kambing dombanya dan untuk masak bagi pengembara yang datang padanya jadi diambilnya anak domba betina milik si miskin dan memasak bagi orang yang datang kepada itu Daud seorang peternak Daud seorang pengembara kambing domba mendengar cerita itu dia sangat tersentuh dan dia sangat marah kepada orang itu yang berkata demi Tuhan yang hidup orang yang melakukan itu harus dihukum mati dan anak domba itu harus dibayar gantinya empat kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan ayat 7 berkata Nathan kepada Daud engkau lah orang itu begini firman Tuhan ala Israel aku yang mengurapi engkau jadi raja atas Israel aku melepaskan engkau dari tangan Saul aku berikan isi rumah Tuhanmu kepadamu istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu aku berikan padamu Israel dan Yehuda seandainya itu belum cukup tentu ku tambah lagi ini itu kepadamu mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya Uriah orang head itu kau biarkan tewas dengan pedang istrinya kau ambil jadi istrimu ia sendiri kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amun sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunan sampai selamanya karena engkau telah menghina aku mengambil istri Uriah orang head itu menjadi istrimu beginilah firman Tuhan bahwasannya malapetaka akan kutimbakan ke atasmu yang datang dari kaum keluarga sendiri aku akan mengambil istrimu di depan matamu dan memberikan pada orang lain orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari sebab aku telah melakukannya secara tersembunyi tapi aku akan melakukan hal itu di depan Israel secara terang-terangan berkatalah Daud kepada Nathan aku sudah berdosa kepada Tuhan dan Nathan berkata kepada Daud Tuhan telah menjauhkan dosamu itu engkau tidak akan mati walaupun demikian karena engkau dengan perbuatan itu telah sangat menista Tuhan pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uriah bagi Daud sehingga sakit Daud memohon pada Allah karena anak itu dia berpuasa dengan tekun semalam-malaman ia berbaring ke tanah tapi singkat cerita anak itu tetap meninggal dunia saudara selalu ada kompensasi konsekuensi atas dosa yang pertama teguran yang kedua ada hukuman yang ketiga ada sesuatu yang hilang dari dalam kehidupanmu pasti ada sesuatu yang hilang apapun itu saudara kasih karunia Tuhan memang ada bagi orang yang sungguh-sungguh bertobat tetapi teguran Tuhan itu harus ada hukuman Tuhan itu harus ada dan pasti ada sesuatu yang hilang dari dalam kehidupanmu dosa fungsinya itu merusak dosa fungsinya mencuri apa yang ada dalam dirimu jadi jangan pernah terpikir kalau kita melakukan dosa kita bisa kembali pulih dengan itu saudara dosa itu mengambil banyak hal dari dalam kehidupan kita bahkan waktu kita akan tersisa pertobatan itu akan meredam hukuman akan meredam kehilangan tapi tidak menghapus dosa apakah yang dapat menghapus dosa pengampunan daripada Tuhan kita bersyukur kepada Tuhan kita memiliki Yesus yang menebus kita dengan darah anak domba yang mahal yang menghapuskan segala dosa dan pelanggaran tetapi akibat dosa upah dosa adalah maut bersyukur kepada Tuhan Yesus telah menang atas maut namun kompensasi dosa itu akan selalu ada kalau engkau membunuh engkau pasti dihukum penjara kalau engkau mencuri engkau pasti dihukum penjara dan kalau engkau berjina ada bagian dari jiwamu yang akan rusak saudara dan kalau engkau berjina pasti rumah tanggamu akan kacau kalau engkau anak muda kalau engkau jatuh di dalam dosa perjinahan percabulan kau akan kehilangan sesuatu dari dalam hidupmu selalunya dosa memiliki konsekuensi kompensasi dia akan mengambil sesuatu yang berharga dari dalam dirimu sekalipun engkau bisa bertobat tetapi akan ada sesuatu yang hilang daripadamu kita tidak tahu apa itu Daud kehilangan anaknya masmur 51 ketika nabi datang datang kepadanya setelahnya menghampiri bat sheba dia berkata kasihanilah aku ya Allah ini pertobatan Daud yang diungkapkan dengan masmur kasihanilah aku yang menurut kasih setiamu hapuskan pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar apa beda pertobatan Saul dengan pertobatan Daud pertobatan Daud seperti ini saudara dia menyumbah dia bermasmur dan dia bersungguh-sungguh pertobatan Saul seperti apa Saul di dalam firman Tuhan di dalam kitab 1 Samuel 13 dan 1 Samuel 15 dia tidak sungguh-sungguh bertobat saudara bahkan di dalam kitab 1 Samuel 15 ketika dia dengan berani dia tidak melakukan dengan baik apa yang Tuhan perintahkan dia menyimpan sebagian dari lembu hewan dia tidak basmi sepenuhnya dia membela diri dia katakan karena rakyat lalu ketika Samuel begitu marah dengan dia lalu dia katakan kembalilah denganku seolah-olah dia mau bertobat asal jaga harga diri saya masa engkau gak pulang bersama aku saya raja loh kalau kamu gak kembali apakah kalau kamu gak kembali Samuel bersama-sama dengan aku harga diriku di depan rakyat itu itu akan turun jadi Saul perbedaannya Saul dengan Daud Saul tidak sungguh-sungguh bertobat Saul tidak sungguh-sungguh merendahkan diri dan menyadari kesalahannya kesalahan terbesar orang ketika jatuh dalam dosa dia tidak sungguh-sungguh menyadari kesalahannya yang kedua dia tidak sungguh-sungguh merendahkan dirinya yang ketiga dia masih menjaga gengsinya di hadapan manusia dan tidak mengambil bagian di dalam diri serupa seorang hamba untuk bertobat dosa mewajibkan kita untuk merendahkan diri saudara Saul tidak melakukan itu itu sebabnya kesalahan fatal yang dia lakukan itu tidak bertobat dengan sungguh-sungguh sekalipun Daud dosanya jauh lebih besar kalau di dalam hukum pidana pasal 340 penggunaan berencana Tuhan memilih untuk mengampuni Daud dibandingkan Saul karena pertobatan yang pura-pura tidak pernah akan ada pengampunan pertobatan yang pura-pura ditandai dengan penyesalan yang sifatnya sementara penyesalan yang hanya dilihat oleh manusia tapi tidak dilihat di dalam hatinya tidak sungguh-sungguh bertobat pertobatan yang pura-pura itu gengsi yang dia tunjukkan di luar di dalamnya tidak sungguh-sungguh dan dia mau kalau dia bertobat harga dirinya itu tetap ada perbedaan dengan Daud Daud tidak memperhitungkan harga dirinya dia betul-betul merendahkan hati saudara kalau jatuh dalam dosa jangan sombong jangan gengsi untuk bertobat kalau salah ya salah kalau akui harus akui kalau bertobat itu harus tunduk merendahkan hati karena pertobatan yang pura-pura tidak pernah menghasilkan pengampunan atau keselamatan belajar dari Saul dan Daud dosa sebesar apapun kalau engkau merendahkan diri dengan sungguh-sungguh maka pengampunan tersedia Daud berkata aku sendiri sadar akan pelenggaranku aku senantiasa bergumul dengan dosaku yang pertama saudara kalau mau bertobat itu dari diri sendiri gak dari apa kata orang gak dari apa kata rakyat gak dari apa kata orang lain yang menyuruh engkau bertobat tapi dari diri sendiri yang kedua terhadap engkau terhadap engkau sajalah aku telah berdosa ada pengakuan kepada Tuhan ada pengakuan kepada Bapak di surga apa yang engkau lakukan jahat di mata Tuhan supaya ternyata engkau ada dalam putusanmu yang ketiga sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan dalam dosa aku dikandung ibuku Daud memberikan pengakuan saya jatuh dalam dosa karena memang tubuh saya ini membuat saya itu cenderung melakukan dosa ada pengakuan tentang keberadaan tubuhnya yang berdosa sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin dan dengan diam-diam engkau memberitakan hikmat kepadaku Daud juga mengangkat bahwa Tuhan seberdosanya aku ada kebenaran di dalam diriku aku mau dipulihkan itu kurang lebih seperti itu bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop maka aku menjadi tahwil Daud membuat pengakuan bahwa pengakuan dosa pengampunan itu gak akan bisa sempurna kalau Tuhan tidak mencurahkan hadirat dan kuasanya saudara itu adalah pertobatan yang sejati kita belajar dari Masmur 51 biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku hapuskanlah segala kesalahanku dan ini yang paling penting yang rahasia ini Saul tidak tahu jadikanlah hatiku tahir ya Allah dan perbaharui labatimku dengan roh yang teguh Saul tidak pernah melakukan pertobatan untuk cleansing untuk membersihkan hatinya dan yang paling penting ini ayat 13 menurut Masmur 51 jangan jangan buang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku saudara hal yang paling menyakitkan ketika seorang jatuh di dalam dosa bukan karena Daud kehilangan anaknya sebagai hukuman atas dosanya tetapi kalau kita dijauhkan dari roh Tuhan itu merupakan kematian yang paling menyiksa bukankah Saul urapan itu diangkat dari dalam dirinya karena mungkin dia tidak menganggap itu hal yang penting tapi bagi Daud hubungan dengan Tuhan itu melebihi apapun dia tahu ketika dia berdosa ini pasti Tuhan ambil ini urapan ini pasti Tuhan ambil saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus kalau engkau nyaman rohmu tidak mengalami urapan kalau engkau nyaman rohmu dijauhkan dari kasih karunia Tuhan engkau sudah jatuh di dalam dosa yang paling dalam bukan karena perjinahan mu bukan karena engkau mencuri bukan karena engkau membunuh tapi karena engkau tidak peduli dirimu tidak lagi dipenuhi dengan roh Tuhan roh Kristus urapan roh yang tahir di saat engkau tidak peduli dengan roh yang diambil daripadamu itulah dosa kejatuhan yang paling besar di dalam diri manusia Daud tahu tentang hal ini jangan buang aku dari hadapanmu dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku saudara di saat kita kehilangan segala sesuatu jangan sampai kita kehilangan roh kudusnya Tuhan kau akan kosong kau seperti baju yang tidak ada isinya itulah yang dialami Saul dia berjalan tapi urapan sudah gak ada di dalam dirimu bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu dan lengkapilah aku dengan roh yang rela saudara roh yang rela membuat kita memiliki kerelaan untuk senantiasa mengikuti dan melayani Tuhan ini yang paling penting di ayat yang ke 15 ini bergeningnya negosiasinya Daud terhadap Tuhan Tuhan kalau aku pulih dari dosaku ini inilah yang akan aku lakukan aku akan mengajarkan kepada mereka aku akan mengajarkan jalan-jalanmu kepada orang yang melakukan pelanggaran supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu ini bergening yang sangat-sangat menyentuh hati itu dia berjanji lewat peristiwa ini aku akan bersaksi lewat peristiwa ini dari dosa-dosaku aku akan bangkit aku akan selesaikan dosaku aku akan bertobat dari sini semoga orang lain yang juga punya potensi untuk jatuh di dalam dosa yang sama juga akan bisa berbalik dari pelanggaran ini bergening yang sangat baik itu sebabnya Tuhan sangat menghargai orang-orang yang pulih keadaan dan kita menyebutnya kesaksian testimoni kita testify about how great is our God di dalam kehidupan kita ada banyak orang ketika dia jatuh sebagai seorang lesbian ketika dia mohon ampun di hadapan Tuhan kehidupannya itu menjadi sebuah kesaksian demikian pula Daud kejatuhannya dengan Bathsheba dibuatnya menjadi sebuah seminar bagi orang lain ini adalah bagaimana untuk menyebutkan ketika setelah kamu terlalu daripada keadaan jadi ini caranya untuk engkau bangkit dan membuat orang yang melakukan dosa itu juga akan bertobat dari kesalahan yang terlalu saudara engkau akan dipulihkan kalau engkau sungguh-sungguh bersaksi bukan betapa hebatnya engkau mampu melakukan dosa tetapi betapa baiknya dan hebatnya engkau bisa keluar dari dosa orang yang keluar dari dosa orang yang bangkit dari pelanggaran disitulah kuasa kesaksian menjadi berkat bagi orang lain itu sebabnya pertobatan Daud berkenan di hadapan Tuhan karena ada penyesalan ada pengakuan kepada Tuhan ada pertobatan dan ada rasa enggan untuk terpisah dari roh Tuhan dan yang paling penting dia bersaksi untuk menjadi pelajaran dosanya menjadi pelajaran bagi orang lain untuk jangan melakukan kesalahan yang sama seperti yang aku perbuat jadi pertobatan yang sejati harus diwarnai dengan kesaksian untuk memuliakan nama Tuhan dan sungguh-sungguh bertobat saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus hari ini kita belajar jangan beri kesempatan pada iblis kalau engkau memberi peluang kepada iblis inilah yang akan terjadi kita engkau dan saya bisa jatuh dalam dosa yang pertama jangan beri kesempatan pada iblis jangan beri peluang karena iblis tidak mendapat peluang dia cari yang kedua dosa itu sangat menggoda kita harus berkuasa atas dosa jangan biarkan dosa berkuasa di dalam diri kita tapi kita harus taktukan dan yang paling penting kalau engkau tidak mampu untuk berkuasa atas dosa lakukan seperti apa yang dilakukan Yusuf bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Allah kalau engkau tidak mampu lari tinggalkan tempat yang menggoda engkau tersebut 1 Yonah 1 S9-10 berkata jika kita mengaku dosa kita ia setia dan adil ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan jika kita berkata kita tidak berbuat dosa maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firmannya tidak ada dalam diri kita anak-anakku hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa namun jika seorang berbuat dosa kita punya pengantara pada Bapak yaitu Kristus Yesus yang adil dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita bukan untuk kita saja tapi untuk seluruh dunia mari kita berdoa biarlah kami biarlah kami dengan sungguh-sungguh meninggalkan mengakui merendahkan diri dan tidak mau kami dijauhkan dari roh kudusmu dan kami bersaksi untuk mempermalukan iblis dan mempermuliakan Tuhan kami berdoa pada hari ini jangan beri kesempatan pada iblis berkuasalah atas dosa dan jikalau engkau tidak berkuasa atas dosa dan tidak mampu biarlah engkau lari daripada dosa-dosa kami berdoa Bapak pada hari ini kami dikuatkan ditegupkan oleh firman kami berkemenangan kami bertobat sungguh-sungguh dan menjadi pelaku firman dalam nama Yesus kami berdoa dan mencap syukur berkatmu tercuri atas kami haleluya amin shalom saudara yang diberkati Tuhan selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati God bless you selamat menikmati 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 selamat menikmati